Boi Berhenti Boi Ah Robi, gue minta lo mepetin Boi dari kiri Gue minta lo mepetin Boi dari kanan Yang lainnya sisanya di depan Gue akan tabrak Boi dari belakang Gue ada yang sebetal Yeah Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, Kitty Pai, where are you? Ini aku lagi di Polsek Wirajati, Pak Lagi besok ADN Kok kamu gak pamitan sama Papa dulu? Boi sama kamu juga kan? Enggak, Pak, aku sendirian Sayang, kamu itu belum fit banget loh Nanti kalau di jalan ada apa-apa gimana? Pak, udah Papa tenang aja Aku hati-hati kok Lagian kalau aku bilang ke Papa Aku mau kesini Papa pasti bakal ngelarang aku kan? By the way, Pak Aku sekalian mau refreshing ya Soalnya aku males kalau di rumah terus Pasti aku kepikiran soal keadaan Memangnya kamu mau kemana lagi? Rencananya sih aku pengen ke cafe Abis ini mau ketemu sama temen-temen disana Ya sudah kalau gitu Kamu hati-hati ya, Sayang Papa gak mau loh Kamu kena masalah lagi? Iya, Pak Aku bakal hati-hati kok Yaudah aku berangkat ke sana dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa'i Sampai jumpa In improvement ändrawprat Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Seven Sampai jumpa Incline Apa yang harus saya lakukan sekarang, Fania? Saya ingin anak-anak bahagia. Tapi Dehan, tetap aja menyimpan denamnya. Reva, dia terlalu cinta sama Boy. Sampai saya gak sanggup lagi minta Reva untuk mengalah dan melepas Boy. Maafkan saya, Fania. Saya sudah gagal menjadi seorang ayah. Gua harus hindari mereka. Karena ini bukan saat yang tepat untuk berantem. Apalagi gua harus cepat nyusulin Reva. Terima kasih. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Kapan ya kita berdua bisa deket kayak dulu lagi, Kak? Bebas bercanda dan ketakutawa. Kita berdua selalu barengan ngerjain apapun. Sekarang semuanya udah beda. Aku bener-bener kehilangan, Kak Deyan. Semoga usaha aku buat ngeluarin Kak Deyan dari penjara berjalan dengan lancar. Dan itu bisa ngerubah sikap Kak Deyan. Boi! Berhenti lo! Mereka bener-bener gak mau nyerah. Gue harus coba ke mereka dulu. Biar gue bisa gampang ngasih pelajaran ke mereka. Gue harap semuanya bisa kapal. Mending gue jaga jarak aman dulu. Karena kalau ikut ngelip, pasti mereka bakalan berhenti di sini. Dan fight sama gue. Udang ini kosong. Dan lingkungannya juga sepit. Kalau gue hadapin putra di sini sama geng serigala, gue yakin lebih aman. Daripada gue harus fight di tempat umum. Resikonya tinggi banget. Gue gak mau ngerugin orang lain. Oh, stress. Aye. Sayonara. Takah. Oke. Soal- dragged. But this. Sen diskutasi. Terima kasih.